tetap tinggal di dalam tubuh kita saat kita masih hidup nih ada jiwa kita bisa merasa setelah kita mati atau meninggal jiwa kita menyatu sepenuhnya ke dalam tubuh rohani atau di dalam roh manusia rohani kita jadi jiwa itu ada pikiran dan perasaan pikiran menggunakan apa? oh, otak itu berbisara tentang jiwa jadi jiwa kita tetap masuk ke badan ketika kita meninggal masuk ke badan rohani kita jadi tubuh kita ada dua tubuh jasmani dan tubuh rohani tubuh yang gampang sakit dan tubuh yang tidak dapat sakit tubuh rohani ketika kita mati nanti jiwanya akan menyatu sepenuhnya tetapi ketika kita masuk hidup jiwa itu menyatu di dalam tubuh kita dan di roh jadi kita nilai dua berapa kita? kalau cuma satu mati hilang kita nilai dua nah Tuhan Yesus sama seperti kita bedanya apa? bedanya Tuhan Yesus gak bisa jatuh dalam dosa kalau Tuhan Yesus jatuh dalam dosa nanti kealahannya ikut terikut Allah itu kudus gak bisa makanya Yesus sama seperti kita manusia manusia alam 100% alam 100% manusia yang bisa merasakan sakit kita saat gak punya duit saat merasakan kelimpahan karena nyari biji-biji sawit kok dapat duanya berapa kamu? senang Yesus rasakan senang juga dia tukang kayu tapi dia juga di teologi dia guru hebat nah dia manusia sama seperti kita akhirnya Yesus adalah Allah yang menambahkan manusia saya tidak bukannya tidak tidak setuju tapi kalau kita mengatakan Yesus menjadi manusia itu nanti susah kecampur ke manusia karena manusia Yesus dan manusia Allah itu tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dicampur abadi tidak bisa berubah nah seorang yang yang sinang Tuhan pada hari ini kita merayakan kelahiran ulang tahun ulang tahunnya Yesus di mana lahirnya Bethlehem di kadang seorang yang tahu tempat lahir Yesus itu hebat loh bukan seperti yang digambar-gambarkan itu itu tempat lahir itu seperti rumah kecil tapi terbuat dari batu-batu yang kita lihat kan seperti gubuk reok enggak jadi Yesus lahir di gubuk tapi gubuk zaman dulu tempat Yesus itu gubuknya batu semua nanti di atasnya orang bisa naik mengawasi domba-domba mengawasi jadi di bawahnya ada domba-domba kecil domba-domba yang baru lahir taruh di bawah nah Yesus ikut taruh bersama mbe-mbe domba-domba tapi domba itu bukan domba sembarangan anak domba itu untuk persembahkan ke baik Allah jadi bukan domba sembarangan jadi Yesus adalah domba alam bareng domba-domba alam bareng mbe-mbe pada saat itu nah soalnya kasih Yesus lahir di Bethlehem di tempat yang seperti apa nanya gubuk tetapi batu nah soalnya kasih dalam Tuhan kita bersyukur kalau Tuhan Yesus tidak menambahkan manusia kita gak mengenal Tuhan gak mengenal Allah nanti kita berkira-kira malah seperti apa ya pohon seperti gunung seperti apa Yesus datang memperkenalkan pertama dia memperkenalkan akulah aku ketika Musa yang berkenal giri aku adalah aku tapi dia tidak menjadi manusia aku adalah aku YHWH bacanya Adonai atau Hassem kalau orang orang Yahudi gak boleh baca YHWH Yahweh atau Yeropah gak boleh orang Yahudi gak boleh sama sekali ketika orang Yahudi lihat huruf suci YHWH itu mereka takut mereka menyebut ucapnya apa Adonai karena terlalu suci khas atau Hassem tidak menyebut YHWH dan lain-lain nah sebenarnya kasih Tuhan Yesus kita bersyukur kita bersyukur karena Allah memperkenalkan manusia waktu itu dia menjadi manusia yang manusia tidak menyempurnakan akhirnya di dalam Yesus dia benar-benar jadi manusia mati disarip dibanggirkan sehingga kita punya jaminan kekal di surga siapa percaya masuk surga orang berjaya orang yang berjaya aku saya hanya dusun lo saya merokok saya main saya kemedo gini lho kita sudah ditebus dengan darah yang mahal dan ketika kita percaya Tuhan Yesus yang tinggal di dalam diri kita apa roh kudus bukan saja hanya bukan saja hanya kuasa roh kudus tetapi roh kudus di dalam diri kita makanya sudah ada istilah paling selamat tetap selamat ya kan ada-ada itu walaupun saya kurang setuju juga tapi memang benar kalau ada roh kudus di dalam diri kita kita mau nyeloneh tetap diingatkan ya loh karena roh kudus bukan roh kuda roh kambing roh kudus mampu wadus ya kita bersyukur kalau dalam diri kita ada roh kudus ketika kita percaya Tuhan Yesus Kristus roh kudus datang diri kita sebelum zaman Yesus roh kudus dikasih terserah mau kasih ke Simpson kek mau kasih ke siapa kek tidak menetap tetapi setelah Yesus kudus mati kayu salib dia berikan roh kudus itu tinggal di dalam kita makanya kita kuat orang berikut go panik sampai t-siti karet-karet metunya kita tetap sesenang mergok punya Tuhan Yesus saudara roh kudus di dalam diri kita jadi sekarang kita berterima kasih karena Tuhan yang mahu kuasa yang mahebat bisa lho memperkenalkan dirinya dalam nama Yesus Kristus kalau dia nggak datang kamu perkenalkan kita nggak tahu Tuhan itu apa seperti apa nggak tahu kalau saya datang sini kalau nggak datang cuma lihat di Facebook kalau nggak datang ke sini saya saudara nggak tahu siapa saya tapi saya datang ini sama seperti Tuhan dia datang dia menambahkan manusia ya manusia satu persen alas satu persen kenapa dia manusia satu persen manusia satu persen dia mengerti keadaan kita sakit penyakit kita yang mengerti persoalan kita yang mengerti sakit hal kita yang mengerti penderitaan kita media mengerti masa lalu kita sehingga dia mengampuni dosa-dosa kita dihapuskan jauh timur ke barat artinya apa tidak diingat-ingat lagi berdua waktunya besok ya ampun ya berakhir ini pertanyaan klasik Pak Pendeta Pak Pendeta kalau saya dulu kerja di jembat pemilu bagian telepon lu dari semua Indonesia Pak Pendeta saya dosa lagi dosa yang namanya masih di situ lagi tetapi Tuhan beri kemampuan untuk menang apakah kita sudah selamat boleh berbuat dosa oleh orang tidak boleh tetapi itu namanya ke jatuhan kita sering jatuh di dalam dosa tetapi itu bukan kemauan di kita itu keinginan dan daging dalam diri kita jadi kita bersyukur karena roh kudus memapukan kita untuk tetap berjalan kebenaran sehingga kita sampai ke surga bertemu dengan kekasih TAsya hari-jatuh kisih kisit kasih telah sudah ini sobat seperti bu saya 두�uk juga sekian firman Tuhan bersyukur Kepala dicapapkan berdua kuari Terima kasih Tuhan firman ekata ini semoga memberkati kita semua kami semua dual hidal Nama Tuan Yesus Kristus kami sudah berdoa Haleluya Azi Kita akan buang tutup Kita akan berdua sama-sama Padahal selesai Kita akan berdua sama-sama Untuk terakhir Kita akan temukan kepala Kita akan arahkan Pertahui kita kepada Tuhan Kita akan berdoa Jika engkau baik-baik Mendengarkan suara Tuhan Alamu Dan melakukan dengan setia Segala perintahnya yang kusampaikan Kepadamu pada hari ini Maka Tuhan Alamu akan mengangkat Engkau di atas segala bangsa di bumi Segala berkat Ini akan datang Kepadamu dan menjadi bagianmu Jika engkau mendengarkan Suara Tuhan Alamu Diberkatilah engkau di kota Dan diberkatilah engkau di ladang Diberkatilah buah kandunganmu Hasil bumimu Dan hasil ternakmu Yakni anak lembur sapimu Dan kandungan kambing Diberkatilah Diberkatilah bakulmu Dan tempat adonanmu Diberkatilah engkau Pada waktu masuk Dan diberkatilah engkau Pada waktu keluar Terimalah berkat Kasih sayang dari Bapak kita Dan Tuhan Yesus Kristus Diberkat penyertaan Diberkat roh kudus Menyertai kita sekalian Dari saat ini Sampai Maranata Kita akan berikan ujian Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Amin 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 Selamat pulang Tuhan memberkati Tentangan buat Tuhan Konsumsi 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 Duduk dulu Nah konsumsi Duduk dulu Jangan naik pulang Operator Agu apa? Boleh bersalam-salaman Dulu konsumsi dulu Bisa bantu Bisa bantu Bisa bantu Selamat tinggal Bisa bahu Bisa bantu Dulu konsumsi Bisa bantu Bisa bantu Dulu konsumsi Bisa bantu Bisa bantu Bisa bantu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.